Bapak Ibu sekalian mitra perbendaraan di seluruh Indonesia melengkapi pembahasan kita mengenai LKPP pada dua video sebelumnya Mari bersama-sama kita simak pembahasan yang menarik tentang perkembangan opini BPK atas LKPP makna WTP dan manfaatnya bagi masyarakat Pada awal LKPP disusun dan diaudit oleh BPK yaitu pada periode tahun 2005 sampai dengan 2008 LKPP memperoleh opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer Maknanya BPK selaku auditor tidak mempunyai keyakinan yang memadai untuk memberikan pendapat apakah informasi yang disajikan dalam LKPP wajar atau tidak mengingat masih ditemukannya kelemahan-kelemahan mendasar pada LKPP tersebut antara lain yang terkait dengan pengelolaan aset dan utang pemerintah Opini LKPP selanjutnya meningkat menjadi wajar dengan pengecualian atau WTP mulai tahun 2009 sampai dengan 2015 Artinya secara umum informasi yang disajikan dalam LKPP adalah wajar namun masih terdapat beberapa pengecualian Dan misalnya penata usaha naset dan pencatatan belanja Seiring terus meningkatnya kualitas pertanggung jawaban keuangan Akhirnya setelah 12 tahun kita bekerja keras Pada tahun 2016 LKPP untuk pertama kali mendapatkan opini WTP Dengan opini WTP ini secara umum informasi yang disajikan dalam LKPP adalah wajar dan tidak ada yang dikecualikan Capaian ini merupakan hasil dari perubahan fundamental dan sungguh-sungguh atas sistem pengelolaan keuangan negara Termasuk di dalamnya adalah sistem informasi teknologi yang dilakukan oleh pemerintah Disertai dengan kerja keras dari seluruh pengelolaan keuangan negara Terutama kementerian dan lembaga, BPR, BPK selama kurun waktu 12 tahun Opini WTP atas LKPP yang diperoleh pada tahun 2016 tersebut Diberikan oleh BPK setelah laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 4 kriteria yang dipersyaratkan Yaitu ketaatan pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern Kesesuaian dengan standar akutansi pemerintahan Dan pengungkapan informasi LKPP yang lengkap Audit LKPP sendiri dilakukan oleh BPK berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara Atau SPKN yang mengacu pada standar pemeriksaan yang berlaku secara umum Atau best practices dan dilakukan secara profesional LKPP yang BTP akan membawa seluruh manfaat bagi banyak pihak Bagi pemerintah selaku pengelola keuangan negara LKPP yang BTP menjadi konfirmasi bahwa APBN yang diamanatkan oleh rakyat Telah dikelola sesuai dengan praktek pengelolaan keuangan negara yang baik Atau best practices Serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Opini BTP juga bermakna bahwa APBN telah dikelola secara efisien Transparan dan akuntabel Yang diharapkan juga berdampak positif pada pembangunan dan peningkatan kejahatan rakyat Menurunkan tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan LKPP yang beropini BTP dapat juga sangat bermanfaat untuk tujuan peningkatan kualitas Manajerial pengambilan keputusan Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Bagi masyarakat, opini BTP merupakan validasi bahwa APBN telah dilaksanakan oleh pemerintah Dengan baik transparan dan akuntabel Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Memberikan kepastian bahwa uang yang dikumud dari pajak dan sumber-sumber lain Telah dikelola dengan baik Dipergunakan dan dipertanggung jawaban untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sebagai mana amanat konstitusi Opini BTP juga menjadi wujud pemenuhan ekspektasi masyarakat Akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance Dan pemerintahan yang bersih atau clean governance Sebagai mana tercermin di dalam laporan keuangan yang berkualitas Lebih luas lagi dalam konteks perekonomian nasional Penerapan akuntansi akrual juga merupakan standar akuntansi terbaik Atau best accounting startup oleh pemerintah Mulai tahun 2015 dan opini BTP akan meningkatkan kepercayaan publik Di dalam dan di luar negeri kepada pemerintah Indonesia Termasuk para investor dari manca negara Untuk melakukan investasi di Indonesia Ini dapat mendorong percepatan pembangunan Khususnya pembangunan nasional yang berprioritas Perlu dibahami bahwa opini BTP diberikan untuk menunjukkan Kewajaran informasi laporan keuangan Dan bukan secara spesifik menyimpulkan Bahwa entitas yang mendapatkan opini BTP telah bebas dari korupsi Namun demikian jika suatu entitas mendapatkan opini BTP Hal tersebut menggabarkan bahwa Tata kelola dan pengelolaan keuangan dari entitas tersebut Telah baik dan sesuai dengan best practices Artinya pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan aset yang telah dilakukan Telah dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel Serta telah dapat menekan potensi kebocoran Atau penyalahgunaan keuangan negara Secara umum dapat dianalogikan bahwa Laporan keuangan yang beropini BTP adalah Seperti pagar rumah yang dibangun dengan kokoh Untuk menghindari terjadinya pencurian Dengan pagar yang kokoh tersebut Maka ruang gerak tindakan pencuri Dalam hal ini adalah korupsi Akan menjadi ditekan semakin kecil peluangnya Namun demikian Bukan berarti bahwa pencuri tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut Pemerintah menyadari Bahwa pencapaian opini BTP Bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara Tantangan yang terpenting adalah Menjadikan opini tersebut Juga berkolerasi Dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Kita harus bekerja keras lagi Karena esensi dari transparansi dan akuntabilitas Adalah pertanggungjawaban moral pada konstitusi Dan kepada rakyat Seluruh jajaran pemerintah Terus bekerja keras meningkatkan pengelolaan keuangan Yang lebih transparan dan akuntabel Untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Sehingga rakyat dapat ikut menilai Dan diharapkan semakin percaya Bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah Digunakan sebesar-besarnya Untuk kesejahteraan rakyat Bukan untuk yang lain Ini adalah pemenuhan amanat Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia RKPP yang WTP Bagi kesejahteraan Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.